Konsulat RI Tawau kembali memfasilitasi deportasi puluhan pekerja migran Indonesia atau PMI dari Depot Tahanan Imigresen atau DTI Tawau Jumat 28 Oktober. Konsul RI Tawau Henni Hamidah menyebutkan, sebanyak 77 PMI yang dideportasi terdiri dari 68 laki-laki dewasa, 6 perempuan dewasa, dan 3 orang anak-anak. Sebagian besar PMI tersebut kata ini berasal dari Sulawesi Selatan, sebanyak 45 orang, Kalimantan Utara 20 orang, Nusa Tenggara Timur 6 orang, Nusa Tenggara Barat 2 orang, Jawa Timur 2 orang, dan Sulawesi Barat 2 orang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Keltara, Adal Febrianus Felis yang akan melaporkan. Silahkan rekan, Felis. Baik, rekan Firda dan Tribunas, memang pada Jumat tanggal 28 Oktober kemarin, Konsulat RI Tawau kembali melakukan deportasi puluhan pekerja migran Indonesia dari Depot Tahanan Immigration Tawau. Ada sebanyak 77 pekerja migran Indonesia yang dideportasi terdiri dari 68 laki-laki dewasa, 6 perempuan dewasa, dan 3 orang anak-anak. dan PMI yang masuk secara ilegal, berdasarkan melakukan dari Konsul RI Tawau ini yang bijak, terbilang banyak, ada 68 orang, atau 6 orang, dan terlibat ke narkoba 3 orang. Ini menjelaskan, sebelumnya, KRI Tawau meminta, KRI Tawau memperifikasi 150 orang PMI di Depot Tahanan Immigration Tawau. Dari 50 PMI tersebut, hanya 77 orang yang terverifikasi benar warga negara Indonesia, sedangkan 73 lainnya masih perlu pendalam. Ini memperkan sampai saat ini, masih ada sebanyak 266 orang pekerja migran Indonesia yang berada di detensi, sorry, maksud saya, masih berada di Depot Tahanan Immigration Tawau, dalam maksud dekat, hingga Desember 2022 mendatang, KRI Tawau akan segera melakukan verifikasi cepatnya. Menurutnya, alasan mempercepat deportasi diantaran pasukan CDI, Depot Tahanan Immigration Tawau, dinilai pemerintah kurang baik, sehingga terhadap pekerja migran Indonesia yang masih berada di Depot Tahanan Immigration Tawau akan segera di deportasi. Agar PMI tidak bolak-balik deportasi, karena banyak yang tertangkap aparat akibat masuk ke negara orang secara ilegal, maka kampanye penjadaran publik perlu dilakukan oleh semua pihak. Bahaya ini menjelaskan, kampanye penjadaran publik, lalu mereka lakukan saat melakukan verifikasi di Depot Tahan Immigration Tawau. Jadi, tidak hanya setiap perwaksilan RI Jitawa saja yang melakukan kampanye penjadaran publik, namun semua pihak atau sesuatu yang terkait perlu melakukan kampanye penjadaran publik tidak ada pekerja migran Indonesia yang masuk ke Malaysia secara ilegal. Demikian laporan sementara dari Kalimantan Utara kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih Rekan Felis dari Tribun Kaltarata. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.